Intro Setelah viral video yang memperlihatkan perbandingan ujian SIM-C antara Indonesia dan Taiwan, polisi pun memberikan penjelasannya Terlihat perbeda adalah video tersebut di mana Indonesia masyarakatnya harus melewati jalur zigzag sedangkan Taiwan memiliki jalur lurus disertai rambu-rambu lalu lintas saat mengikuti ujian SIM-C Dilansir dari Tribunnews.com Menurut Kanit Dikiasa Satelantas Polresta Solo Ibtu Ugi perbedaan ujian SIM antar negara adalah hal yang lumrah Disampaikannya, budaya berkendara di setiap negara pasti memiliki perbedaan karakter Setiap negara punya karakteristik masing-masing Kita tidak bisa asal membandingkan budaya pengendara Taiwan dan Indonesia Karena kepatuhan masyarakat Taiwan lebih baik dibandingkan Indonesia dalam memahami rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan Ujarnya pada Sabtu 11 Desember 2021 Selain itu, Ugi mengingatkan karakter medan yang dilalui di Indonesia dan negara lain misal Taiwan juga berbeda Dalam uji praktik SIM, Korps selalu lintas mempertimbangkan beberapa aspek dalam membuat regulasi ujian praktek imbunya Terkait pelaksanaan uji tes SIM di Indonesia Ugi mengatakan regulasinya diatur dalam perkap nomor 9 tahun 2012 tentang SIM Sedangkan untuk lebar dan panjang lapangan ujian praktek untuk SIM-C disesuaikan dengan besar kapasitas silinder dan atau dimensi sepeda motor yang dikendarai Sebelum melaksanakan ujian praktek, pemohon SIM memang harus latihan terlebih dahulu Harapannya, bila seseorang sudah memiliki SIM maka orang tersebut telah dinyatakan berkompetensi dalam berkendara di Indonesia